oke pada video ini saya akan coba membongkar sebuah power supply komputer yang sudah sangat populer nih ya ini biasanya bawaan casing nih power supply kalengan kayak gini ya ini dari merek simbada simfi dengan power 380 watt ya power supply ini biasanya dijual bersama dengan casing simbada juga ya jadi disertakan di dalam casingnya ada switch on out nya juga ini bagian belakang pennya masih dari belakang yang kecil ini untuk power AC hanya standar power supply biasa dan ini masih segel ya belum pernah dibuka jadi ini belum diutak atik coba akan membongkar disini kita lihat componentnya di dalamnya ini masih bagus ya tegangannya juga masih keluar dengan normal oke seperti ini dalamannya masih oke juga nih kebetulan saya belinya bekas juga 35 ribuan ini harganya untuk bekasnya ini nah jadi pas kita bongkar ini sebaiknya dicek-cek nih apakah ada kapasitor yang kembung itu ataupun ada komponen yang gosong yang pentingnya kalau dipaksakan dipakai itu bisa berbahaya bagi komponen lain terutama motherboard itu di komputernya ya ya ini masih warisinya ya masih oke nih cuma ini pendinginnya menurut saya agak kecil nih ya untuk malumlah ini watt nya juga nggak gede-geri amat nah untuk transistor yang digunakan pakai 1307 kalau kelihatan yang ini nih yang transistor untuk switching nya nih 1307 ya ini transistor khusus untuk switching power supply tegangan tinggi biasanya ada dua sama yang satunya lagi 1307 kemudian untuk IC nya pakai LA8100PN nih simpel banget ya ini lilitannya juga cuma satu nih dan ini biasanya digunakan untuk power supply PC yang standar juga ya yang tanpa HPG akan jadi untuk pemakaian yang biasa-biasa pemakaian kantoran misalnya tidak untuk tidak disarankan untuk pemakaian yang berat-berat seperti itu ya sekarang akan saya coba nyalakan nih nah ini Hai berfungsi yang masih berfungsi normal sini untuk noise nya sih nggak terlalu kedengarannya ini kipasnya ini tidak terlalu berisik tapi lebih silent yang kipas besar itu yang di bagian atas biasanya itu biasanya beda juga harganya ya kalau untuk power supply itu saya lebih suka yang kipasnya besar yang dari atas itu dan ini untuk anginnya juga nih punya keluar ya ini bukan ke dalam seperti seperti itu jadi nggak meniup ke komponen yang ada di sini ini nyuknya ke arah luar untuk membuang panas dari sini keluar seperti itu prinsipnya ya oke mantap selamat menikmati